Dari sekian cerita Me'rod Yang mungkin jarang ya Jarang disebutkan adalah Riwayat Di Sohya Muslim Di kitab saya halaman 83 saya baca Di antaranya dijelaskan Falam ma'alau nasama adunya Jadi di peristiwa Me'rod Yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam Dan Nabi Adam itu disebutkan disini Dari sisi kanan itu ada kelompok besar Dari sisi kiri juga kelompok besar Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Surah Khamilirrahim Al-Fatiha 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 Terus ini Ini apa? Niyat ini Dawa Mu'ad bin Jabal ini Ta'alu binan Nukmin saatan Mu'ad bin Jabal Di riwayat Bukhari Sering da'wah Ayo rene moro aku Ayo doiman bareng-bareng Tetes ngaji Katesnya terningi Termasuk Nambahin apa? Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Putra guru kami Khus Yasin Juga Yang sangat saya hormati G.H.Lukman Hakim Sefuddin Juga Neng Alisa G.Safib Dan Dari pihak Sukun Bapak Haji Hilmi Juga Direktur Teluk Lamong Bapak Haji Faruq Hidayat Juga teman-teman Mu'hibin Santrigayang Saya hormati Tadi saya Jam 9 Jam 9 Pagi tadi Ngaji Hataman Bukhori Bersama Para Habba Ebdi Kudus Alhamdulillah Selesai duhur Kemudian Bisa pulang Dan Ikut hormat Ngaji Santrigayang Ada Dua kitab besar Yang jadi Pegangan Fiilmil Hadis Di hadis Yaitu Bukhori Muslim Saya Alhamdulillah Tadi pagi Ngaji Bukhori Sekarang Saya mau Ngaji Sohay Muslim Tentang Me'rod Dari sekian Cerita Me'rod Yang mungkin Jarang ya Jarang disebutkan Adalah Riwayat Di Sohay Muslim Di kitab saya Halaman 83 Saya baca Di antaranya Dijelaskan Falam Ma'alau Nasama Adunya Jadi Di Peristiwa Me'rod Yang jarang Diceritakan Orang itu Rasulullah Ketemu Nabi Adam Dan Nabi Adam Itu Disebutkan Disini Fa'idan Anyaminihi Aswidatun Wa'anyasarihi Aswidatun Dari Sisi Kanan Ada Kelompok Besar Dari Sisi Kiri Juga Kelompok Besar Saya baca Tek aslinya Tabarruk Supaya dapat berkah Dari bahasa Rasulullah Ini cerita Nabi ketika Ketemu Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam ketika Melihat ke kanan Itu senyum-senyum Senang sekali Tapi kalau Melihat ke kiri Itu nangis Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tanya Ke Malaikat Jibril Itu siapa Itu Adam Dan yang Kelompok Di kanan Itu ahli Surga Maka Beliau Kalau melihat Senang sekali Dan kalau Yang di kiri Itu ahli Neraka Kalau beliau Melihat Itu susah Sekali Artinya Apa Betapa Susahnya Jadi Nabi Adam Jadi Kalau Misalnya Ada Koruptor Ketangkep Yang nangkep Cucunya Yang ditangkep Juga cucunya Kalau Kita punya Anak Sepuluh Terus Yang satu Misalnya Nyuri Milik Temannya Milik Saudaranya Yang ditabui Anaknya Yang ditabui Juga Anaknya Kayak apa Terseksnya Seorang Nabi Adam Karena Tidak punya Pilihan Pasti dari Sekian Kasus Dolim Dan Mazlum Yang mendolimi Maupun Yang didolimi Itu Pasti Anak Cucunya Jadi Betapa Susahnya Seorang Nabi Adam Jadi Termasuk Kearifan Kita Sebagai Manusia Itu Belajar Dari Takdir Yang Kita Hadapi Yaitu Keterbatasan Kita Sebagai Manusia Kita Harus Bisa Melola Kegagalan Terima Kodok Kodar Makanya Kata Mbak Mun Abahnya Gus Asin Sering Cerita Ke Saya Iman Itu Paling Duhur Iman Kodok Kodar Khairihi Wasyari Min Allah Kita Harus Punya Kesiapan Iman Khairihi Wasyari Min Allah Bahwa Segala Kebaikan Segala Syahr Itu Sudah Digariskan Nila Wata Allah Kita Bisa Apa Sebagai Manusia Jadi Pertama Nabi Muhammad Ketemu Di Asama Idun Langit Paling Dekat Itu Ketemu Nabi Adam Dengan Kondisi Seperti Tadi Kalau Melihat Kekanan Itu Senyum Karena Itu Anak Anak Beliau Turunan Beliau Ahli Surga Kalau Melihat Kekiri Itu Nangis Karena Itu Cucu Beliau Yang Ditakdir Tidak Jadi Orang Baik Artinya Kalau Ada Peristiwa Sosial Sosial Apa Saja Yang Satu Zolim Yang Satu Mazlum Atau Yang Satu Benar Yang Satu Salah Atau Sama Sama Benar Tapi Salah Faham Itu Semua Adalah Cucu Nabi Adam Dan Itu Membuat Beliau Kadang-kadang Dohika Kadang-kadang Senyum Kadang-kadang Baka Kadang-kadang Nangis Jadi Itu Yang Menjadikan Tambahnya Arif Rasulullah Sallallahu Sallam Saya Teruskan Seperti Misalnya Kita Punya Anak Lima Yang Satu Sukses Jadi Profesor Doktor Jadi Orang Alim Satu Sekolah Saja Tidak Naik Tidak Tidak Naik Tidak Nodonya Tidak Habiskan Harta Tapi Barokannya Itu Mungkin Kita Mau Jadi Sombong Tidak Jadi Karena Punya Anak Yang Tidak Sukses Mungkin Barokannya Punya Anak Sukses Itu Meredam Keangkuan Kita Terus Kita Menjadi Orang Yang Sopan Dengan Tetangga Dengan Orang Lain Karena Dipaksa Punya Hal Yang Seperti Itu Jadi Semua Yang Ditadbir Allah Kalau Kita Rida Itu Pasti Baik Karena Ya Kata Yang Arang Kitab Hikam Itu Orang Tawaduk Kalau Dinasehati Pakai Teks Saja Tidak Cukup Kalau Punya Utang Tawaduk Sendiri Giyonanya Orang Orang Kiai Itu Gitu Ada Orang Sombong Supaya Sombong Kalau Dia Ketemu Orang Yang Utang Itu Pasti Sopan Sendiri Jadi Kalau Dinasehati Suruh Sopan Susah Tapi Kalau Ketemu Orang Yang Utang Atau Ketemu Orang Yang Dia Butuh Pasti Dengan Sendirinya Sopan Sendiri Atau Ketemu Orang Yang Menjadikan Anaknya Dapat Pekerjaan Menjadikan Keluarganya Dapat Job Pekerjaan Pasti Dia Sopan Sendiri Karena Utang Jasa Nah Kalau Kita Pasti Sopan Sopan Sama Orang Yang Utangi Kita Menolong Kita Apalagi Dengan Allah Tawaduk Yang Semua Dari Hasil Mi'rod Ini Saya Baca Teknya Saya Tadi Jam Sembilan Baca Bukhari Di Kudus Sama Beberapa Habib Alhamdulillah Sekarang Saya Teruskan Dengan Sohay Muslim Termasuk Kitab Enam Yang Paling Dipakai Ahli Sunnah Itu Al-Qutub Sittah Yang Paling Pokok Itu Bukhari Muslim Terus Kemudian Naik Naik Terus Terus Ketemu Marortu Bimu Sa' Alih Salam Ini Nabinya Bani Israel Saya Kemudian Ketemu Dengan Nabi Musa Alih Salam Nabi Musa Itu Nabinya Bani Israel Jadi Orang Bani Israel Itu Bawaannya Itu Protes Protes Itu Komplain Ketika Makomnya Beliau Dilewati Rasulullah Sallallahu Alih Salam Kelas Beliau Sebagai Nabi Beliau Nangis Ketika Nangis Ditanya Kenapa Engkau Nangis Ya Musa Terus Ini Saya Baca Seperti Teknya Kata Nabi Musa Ini Lelaki Atau Nabi Nabi Junior Nabi Yang Datangnya Setelah Saya Mestinya Senior Saya Tapi Nabi Ini Sukses Umatnya Lebih Banyak Masuk Surka Ketimbang Saya Ini Yang Bikin Saya Nangis Jadi Pikirannya Nabi Musa Kalau Beliau Senior Beliau Lebih Dulu Ya Umatnya Lebih Banyak Masuk Surga Ternyata Tidak Masih Banyak Umatnya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Dan Ini Gaya Beliau Yang Suka Protes Itu Berkah Karena Protes Orang Sholeh Seolah Lagi Apa Kalau Dilakukan Orang Sholeh Pasti Barukah Ketika Rasulullah Dapat Perintah 50 Sholat Itu Nabi Ibrahim Pertama Yang Dilewati Karena Di Langit Paling Atas Dibanding Nabi Nabi Yang Lain Itu Nabi Ibrahim Diem Karena Beliau Tidak Punya Tradisi Protes Semua Nabi Diem Karena Allah Memerintahkan Pasti Sudah Bagus Sudah Diukur Kekuatan Hambanya Tapi Ketika Nabi Musa Beliau Orang Pertama Komplen Dapat Apa Kamu Ya Muhammad Keren Keren Pernah Saya Uji Tidak Ada Yang Mampu Apalagi Umat Kamu Maka Kamu Minta Keringanan Fas Al-Hut Takhfif Kamu Harus Minta Keringanan Masyur Itu Riwat Itu Kemudian Nabi Minta Keringanan Sama Allah Dipotong Hanya Lima Masih Empat Lima Dipotong Lagi Lima Masih Empat Puluh Sampai Sembilan Kali Pemotongan Akhirnya Jadi Lima Salat Itu Satu Menjadi Pelajaran Bahwa Hubungan Dengan Allah Tidak Perlu Malu Karena Allah Suka Kalau Dimintain Mestinya Dipotong Lima Minta Lagi Sungkan Dipotong Lagi Lima Minta Lagi Sungkan Tapi Ternyata Berkali Kali Bahkan Ketika Sudah Lima Itu Nabi Musa Masih Bilang Ya Muhammad Minta Lagi Keringanan Jadi Kalau Itu Dikabul Jadi Tidak Ada Salat Kalau Lima Masih Minta Nah Sampai Rasulullah Tanya Ke Jibril Ya Jibril Bagaimana Dengan Gaya Komplennya Nabi Musa Hiddah Hiddah Itu Sering Komplen Jawabnya Malaika Jibril Ya Rah Hiddah Allah Tahu Betul Tentang Komplennya Musa Dan Allah Seneng Ya Karena Bawaan Beliau Begitu Ini Penting Saya Utarakan Bahwa Dalam Islam Itu Orang Yang Lemah Lembut Yang Juga Allah Suka Yang Sungkak Komplen Tapi Demi Hak Bukan Demi Konflik Saya Ulang Lagi Demi Hak Bukan Demi Konflik Juga Allah Suka Itu Kita Menjadi Dapat Sholat Yang Hanya Lima Itu Barokanya Komplen Nabi Musa Karena Kita Yang Lemah Ini Diukur Dengan Umat Beliau Yang Kuat Ternyata Umat Beliau Tidak Kuat Barokanya Yang Kuat Dipakai Taulah Ukur Apalagi Umat Mu Yang Muhammad Kemudian Itu Menjadikan Nabi Sebagai Orang Yang Sangat Tawaduk Karena Yang Merintahkan Itu Senior Meskipun Kita Tahu Nabi Muhammad Sayyidul Awalin Walakhirin Tapi Secara Lahir Secara Jusmani Beliau Lahir Paling Belakang Dan Secara Lahir Beliau Nabi Terakhir Jadi Secara Hukum Adab Beliau Harus Sopan Tentu Sopan Jadi Panutan Kita Meskipun Kita Tahu Hakikat Beliau Adalah Sayyidul Awalin Walakhirin Secara Hakikat Nanti Kita Bicara Lebih Jauh Tentang Jusmani Dan Ruhani Nah Akhirnya Keturutan Sampai Lima Sholat Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Barukahnya Komlenya Nabi Musa Banyak Di Cerita Kitab Hadis Ketika Nabi Musa Ngaji Sama Nabi Khidir Itu Komlenya Nabi Ketika Beliau Ngaji Sama Nabi Khidir Kemudian Nabi Khidir Dipinjemin Perahu Sama Masyarakat Sudah Dipinjemin Karena Beliau Majanan Dikasih Gratis Tapi Di tengah-tengah Perjalanan Perahunya Dilubangi Nabi Musa Komlen Akhirat Taha Litu Kriko Allah Masa Kamu Lubangin Padahal Kamu Naik Nanti Gimana Kamu Sudah Pinjem Gak Bayar Masih Rusak Lagi Itu Apa-apaan Nabi Khidir Ya Ritek Saja Ilmu Kamu Belum Cukup Untuk Analisis Ini Begitu Juga Ada Tiga Peristiwa Yang Nabi Musa Selalu Komplen Apa Yang Dikatakan Ibnu Hajar Al-Sekolahan Itu Kitab Yang Sangat Bagus Sekali Justru Dengan Protes Itu Nabi Musa Punya Kelas Di Atas Nabi Khidir Karena Orang Tidak Boleh Sukut Alal Mungkar Karena Kita Adalah Inkarul Mungkar Mengingkari Suatu Yang Memang Harus Diingkari Ya Meskipun Tentu Tidak Dengan Sikap Destruktif Yang Merusak Dan Apa Tapi Yang Tidak Baik Tentu Kita Ingkari Perilaku Nabi Khidir Yang Melubangi Perahu Yang Tidak Miliknya Padahal Yang Punya Perahu Sudah Menolong Itu Perilaku Yang Tidak Baik Sehingga Nabi Musa Protes Justru Protes Nabi Musa Menjadikan Beliau Selalu Di Kelas Bekih Terbaik Yaitu Inkarul Mungkar Mengingkari Barang Yang Harus Diingkari Tapi Tentu Nabi Khidir Juga Tidak Salah Karena Beliau Punya Perhitungan Di Depan Nanti Ada Begal Begal Ada Kekuatan Yang Tidak Baik Yang Selalu Akan Membegal Perahu Perahu Yang Kondisinya Sempurna Nabi Khidir Punya Perhitungan Kalau Ibarat Mobil Ini Sepionya Kok Dipecah Tidak Dihambil Itu Termasuk Mobil Bagus Pasti Digarong Tapi Gara-gara Sepionya Dipecah Dulu Sama Nabi Khidir Terus Depannya Dilemuri Apa Supaya Tidak Menarik Ini Selamat Jadi Perhitungannya Nabi Khidir Di Beberapa Tafsir Diartikan Karena Di Depannya Nanti Akan Ketemu Orang-orang Yang Dolem Yang Selalu Ngambil Perahu-perahu Yang Bagus Caranya Gimana Supaya Perahu Tidak Diambil Ya Karena Mereka Hanya Ngambil Yang Bagus Ya Dirusak Dulu Supaya Tidak Bagus Kalau Tidak Bagus Nanti Lolos Dari Garong Tadi Dari Pengambilan Secara Duhatim Tadi Jadi Nabi Khidir Tidak Salah Karena Ada Visi Seperti Itu Nabi Musa Protas Juga Tidak Salah Kita Bisa Melola Melola Perbedaan Melola Sudut Pandang Dan Sebagainya Sehingga Kita Selalu Dapat Nekmat Tawah Wa Al-Fabina Kulubim Nekmat Yang Kita Asik Kita Hidup Asik Nyaman Doa-doa Bapak-bapak Saya Guru-guru Kita Sering Nijazai Setiap Ketemu Teman Atau Keluarga Disuruh Berdoa Semoga Hubungan Kita Dengan Orang Lain Baik-baik Saja Dan Semua Konflik Kita Dibenahi Oleh Allah Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kita Miskin Kadang Dianggap Problem Karena Takut Membebani Tetangga Tapi Kita Kaya Juga Kadang Dianggap Problem Karena Orang Lain Takut Kalah Dengan Kita Kita Tau Cara Pandang Orang Lain Kadang Kadang Kita Meneng Sama Yang Seneng Dikira Kita Pemikir Serius Tapi Sama Yang Gak Seneng Dianggap Orang Yang Ceria Bagi Yang Enggak Seneng Dianggap Arogan Jadi Kita Tidak Pernah Bisa Melola Pikiran Orang Lain Barukah Rahmat Allah Yang Tidak Terbatas Kita Seperti Ini Dan Itu Digabarkan Oleh Allah Ketika Ketemu Antar Nabi Cara Pandang Beda Beda Nabi Ibrahim Kalau Melihat Orang Yang Tidak Benar Itu Ngertikannya Faman Tabi'ani Ya Allah Yang Ikut Saya Karuan Kelompok Saya Yang Tidak Ikut Saya Semoga Engkau Banyak Mengampuni Mereka Nabi Nuh Beda Secara Pandang Nabi Isa Murni Ketika Melihat Orang Yang Tidak Benar Beliau Tidak Ngambil Sikap Beliau Menghentikan Itu Adhik Bum Fa Indah Ibad Kalau Engkau Seksan Yang Monggo Gusti Itu Hamba Hamba Jenengan Itu Terserah Lebih Bijak Dan Itu Yang Dalam Banyak Hadis Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Melihat Umat Di Akhir Zaman Yang Macem Nabi Ngambil Sikap Kayak Sikap Nabi Isa Sebagian Riwayat Nabi Ngatakan Saya Akan Ngambil Sikap Kayak Sikap Al-Abdus Sallam Di Hadis Itu Diredaksikan Yaitu Dengan Redaksi Ya Saya Teruskan Kemudian Akhirnya Rasulullah Sallallahu Sallam Sampai Ke Sidratil Muntaha Waraitu Ibrahim Alaihissalam Wa Ana Ashbahu Waladih Bih Ketika Ketemu Nabi Ibrahim Hubungan Rasulullah Sangat Emosional Beliau Yang Pertama Diceritakan Saya Ketika Ketemu Nabi Ibrahim Seneng Sekali Karena Ternyata Saya Cucu Turunan Beliau Paling Mirip Beliau Jadi Ini Unik Dari Sekian Peristiwa Langit Kemudian Nabi Ada Hubungan Emosional Yang Luar Biasa Ketika Ketemu Nabi Ibrahim Pertama Yang Dikatakan Nabi Saya Adalah Cucu Yang Paling Mirip Beliau Dan Ini Kita Tahu Akhirnya Di Semua Syariat Kita Istilah Resminya Itu Anid Tabi Milata Ibrahim Hanifah Di Istilah Resmi Agama Kita Milata Habikum Ibrahim Agama Leluhur Kamu Ibrahim Kita Ketika Baca Solawat Terus Hanya Juga Kama Solait Ta'ala Saitina Ibrahim Wa Al-Ali Ibrahim Dan Seterusnya Kemudian Yang Terakhir Saya Cerita Secara Akhidah Al-Suna Wal-Jamaah Yang Dianud Oleh Imam Asari Dan Maturiti Meskipun Secara Lahir Nabi Nabi Ngalami Pertemuan Dengan Allah Di Sidratil Muntaha Tapi Tetap Saja Kita Cara Pandang Bahwa Allah Ta'ala Mukhola Faturil Hawatis Allah Tidak Bisa Kamu Andekan Di Satu Tempat Terus Ngalami Hal-hal Yang Kita Alami Sebagai Makhluk Sebab Itu Sirinya Kenapa Di Surat Isra Dimulai Dari Subhanallah Allah Tetap Mahasuci Mahasuci Itu Artinya Terbebas Dari Yang Kita Alami Allah Selalu Mukhola Faturil Hawatis Allah La Yahtaju Ilama Karin Allah Tidak Butuh Tempat Berdiri Sendiri Allah Tidak Butuh Aras Tidak Butuh Kursi Tapi Eksistensi Kursi Yang Butuh Allah Tidak Butuh Aras Tidak Butuh Kursi Tidak Butuh Langit Semuanya Itu Berdiri Karena Allah Bukan Sebaliknya Allah Berdiri Di Atas Semuanya Sehingga Kita Mulai Kecil Diajari Allah Itu Siapa Al-Qayyum Kalau Bahasa Kita Selalu Berdiri Sendiri Dan Selalu Nabi Ngertikan Subhanallah Subhanallah Berdiri Tetap Allah Itu Maha Suci Allah Maha Besar Allah Maha Agung Dan Keagungannya Diantaran Ditandai Dia Punya Sifat Yang Tidak Sifat Kita Dia Punya Keabadian Yang Tidak Bisa Kita Miliki Dia Punya Semuanya Yang Tidak Kita Miliki Itu Sebab Itu Dimulai Subhanallah Asra Bi Abdi Lailam Nal Mas Silah Jadi Kata Subhanallah Ini Maha Suci Maha Suci Dari Tempat Dari Waktu Dari Apa Saja Meskipun Allah Punya Adat Punya Sunnah